Saudara-saudari berkasih, selamat berjumpa dalam renungan percikan hati. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Anda mungkin pernah mendengar seorang berkata demikian, Kalau dia datang minta maaf, ya saya maafkan. Kalau dia tidak datang, buat apa saya memaafkan? Atau ada pula yang berkata, Biar sampai mati, pokoknya saya tidak mau memaafkannya. Selama belum mau memaafkan, maka orang tersebut akan terus-menerus membawa kesalahan seseorang dalam kehidupannya. Rasa sakit hati, benci, dendam akan terus membayangi dirinya. Saudara-saudari terkasih, Pada bacaan hari ini, pendulis kitab Trasirat mengingatkan bahwa dendam kesumat, Amarah, tidak mendatangkan keselamatan bagi diri manusia. Orang yang masih terikat dengan hal ini, segala dosanya tetap diperhitungkan Tuhan. Bila mana orang masih belum mengampuni kesalahan sesamanya, Maka dosa-dosanya sendiri pun belum terhapuskan. Bacaan Injil hari ini, yang merupakan kelanjutan kisah dari bacaan Injil minggu sebelumnya, Petrus bertanya kepada Yesus, Berapa kali ia harus mengampuni saudara yang berbuat dosa kepadanya? Petrus menyebutkan jumlah tujuh kali. Yang menurut perhitungan manusiawi, jumlah itu dipandang sudah cukup banyak, sudah total, sudah sempurna. Namun ternyata, tidak demikian dalam pandangan Tuhan. Yesus justru menyatakan jumlah yang lebih banyak lagi, yaitu tujuh puluh kali tujuh kali. Pengampunan itu tidaklah ada batasannya. Dan dalam Injil, Yesus mengatakan perumpamaan, Raja yang berbelas kasih bersedia menghapus hutang seseorang sebesar 10 ribu talenta. Namun demikian, orang itu tidak melakukan hal yang sama terhadap sesamanya. Ia justru memperkarahkan sesamanya yang hanya berhutang 100 dinar kepadanya. Raja sudah bermurah hati, tetapi orang itu tidak bermurah hati pada sesamanya. Akibatnya, orang itu pun diserahkan kepada Algojo-Algojo sampai seluruh hutangnya dilunasi. Sebagai seorang manusia, kita pasti pernah berbuat salah dan dosa. Saat kita berbuat salah dan dosa, maka batin kita akan menderita. Kita tentu ingin mendapat pengampunan dari Tuhan dan sesama. Bila telah mendapat pengampunan, ingatlah bahwa kita pun perlu mengampuni sesama kita. Sebagai manusia dengan keterbatasannya, mungkin Anda akan bertanya, Bagaimana saya dapat mengampuni orang yang telah bersalah dan menyakiti hati saya ini? Saudara-saudariku, yakinlah bahwa Tuhan tidak menghendaki kita berada dalam penderitaan. Ia ingin agar kita terbebas dari segala beban ikatan dosa. Allah Bapak pasti akan merahmati kita. Mintalah rahmat pengampunan bagi sesama yang telah menyakiti hati kita. Yesus telah mengajarkan doa Bapak kami dan pada salah satu bagian doa itu kita katakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Hayati resapkan semua kata-kata ini. Yesus juga mencontohkan pengampunan kepada perempuan yang berbuat zinah yang mengatakan, dan pada saat-saat terakhir hidupnya Yesus mengatakan, Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dengan pengampunan, Yesus melepaskan rasa dendam, amarah, benci. Dengan pengampunan, Yesus menunjukkan cinta kasih yang begitu lukur dan agung. Marilah kita mengampuni sesama kita. Suami, istri, ayah, ibu, anak, orang-orang terdekat kita yang telah bersalah pada kita dan telah melukai menyakiti hati kita. Juga orang lain, rekan kerja, kawan, tetangga, serta siapapun juga yang telah membuat hati kita diliputi amarah, dendam, benci. Dengan berkat dari Tuhan, biarkanlah hati kita dengan penuh cinta kasih berkata, Saudaraku, aku mengampuni ini. Dengan berkat dari Tuhan, Yesus, Sampai jumpa di video selanjutnya.